Bismillahirrahmanirrahim baru mau ikut dalam kondisi butuh atau tidak sekarang sepertinya ke depan saya akan butuh kalau ke depan butuh tidak butuh Anda harus ikut di 2019 kalau tidak dicabut status keluarga negara Anda Anda tidak dapat pelayanan publik seperti SIM, KTP, KK, kata kelahiran dan seterusnya itu di 2019 awal nanti kalau betul maksud saya ada keluarga Anda atau Anda sendiri yang dalam kondisi umamanya kalau berobat dengan biaya pribadi dalam angka yang sangat besar Anda tidak mampu ada sekarang? kalau seperti itu boleh, Stan? sekarang ada atau tidak? belum, belum ada yaudah berarti tidak ada kebutuhan darurat karena dia masih ada denda ribawinya denda ribawi tadi boleh dalam keadaan darurat atau dipaksakan oleh negara itu makanya nanti 2019 satu lagi, Stan saya pernah melihat instansi sunnah yang menggunakan fasilitas kesehatan instansi sekolah sunnah instansi sekolah sunnah yang menggunakan fasilitas tersebut menggunakan fasilitas BPJS kesehatan untuk karyawannya kalau lembaga aturan negara sebuah lembaga atau pribadi yang memperkerjakan orang lebih dari 5 kalau saya tidak salah itu wajib mengikut sertakan karyawannya ke dalam BPJS kesehatan dan ketenaga kerjaan ini aturannya sudah berjalan di 2017 kalau tidak mereka lakukan dicabut surat izin usaha atau berizin operasi sekolah dan nyayasannya paham? paham Zah kalau mereka berarti sudah darurat jangan seuzon Anda pahami aturan yang ada baru Anda wah ini yang sunnah saja sudah bikin riba masa kita tidak ikut riba juga? apakah andai pun dia bikin riba apakah juga dalil untuk Anda halal buat riba? kullum ri'in bima kasabarohin andai semua orang di dunia bikin riba kita tidak ada dalil di depan Allah dengan begitu kita akan diampuni oleh Allah atau akan enak barang-barang di neraka kata siapa yang enak di neraka ya? walaupun mau barang-barang jelas? oke terima kasih baik terima kasih